Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Salam sejahtera kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan yang mengejutkan di mana bersama anak Shanaz Nabila di Puji Matang. Puta linjaya hubungan baik antara pelakon Shanaz Ahmad dengan bekas istrinya, Nur Nabila Mohamad Nurbiar pun sudah hampir 3 tahun berpisah dijadikan contoh buat netizen. Rata-ratanya memuji sikap budiman Shanaz 38 tahun yang mengetepikan ego dan kisah lampau dalam rumah tangga mereka sebelum ini demi anak tunggal tersayang Jebat Jaden Ahmad. Berkara tersebut menjadi perbualan netizen selepas tular sebuah video TikTok memaparkan Shanaz atau nama sebenarnya Shanaz Ahmad Basir Ahmad bersama Nabila 39 tahun membuat video ulasan produk kambing perak bersama Jebat. Dalam video berdurasi 2 menit 50 saat tersebut kekeraban dan hubungan baik dipaparkan, Shanaz dengan Nabila dihadapan anak mereka menuai pujian ramai yang melebelkan mereka sebagai ibu bapak yang terbaik. Mereka mungkin gagal jadi suami istri tetapi mereka dah buktikan tak gagal mendidik anak, Alhamdulillah tulis seorang pengguna TikTok. Malah disebabkan hubungan baik dengan mereka, ada netizen mendokan agar jodoh antara Shanaz dan bekas istrinya itu kembali bertaut. Dari awal video sampailah habis senyum saja aku melihatnya, harap-harap yang terbaik buat Shanaz dan Nabila komen seorang pengguna. Sejak berpisah dengan Nabila, Shanaz tak pernah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai bapak yang baik terhadap Jebat dengan kerap meluangkan masa bersama-sama. Bahkan ketika anak tunggal kesayangannya itu menunaikan ibadah umrah bersama Nabila, sekitar benar lalu, pelakon film Jebat Berkenan turut hadir di lapangan terbang menghantar mereka berangkat ke Tanah Suci. Untuk rekod Shanaz berkahwin dengan Nabila pada 31 Mac 2017, namun jodoh mereka tidak panjang apabila tak bercerai pada 9 Julai 2020 secara hakam di Makamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan. Hasil perkahwinan pasangan itu dikaruniakan seorang anak lelaki yang bernama Jebat Jaden Ahmad yang kini berusia 5 tahun. Itu sejenfo hari ini. Sekian dan terima kasih.